Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang urus segala macem Ini siapa yang sakitnya saya Tanya sama sustenya Lah aku sendiri mas Suss Meninggal Nanti kita pun akan dikuburkan sendirian Langsung sustenya bilang Insyaallah Sussu Lah sempet-sempetnya lah pasien lagi kritis Dipinta selfie Ustaz selfie dulu ya Ustaz Ini sakit Saya tidur sebelah saya Baru beres tabrakan Mahabok Mohon maaf Mahabok Kondisi tabrakan Ini kepala bocor Sobek kepalanya Kepala sobek Kaki potong Bayangin Jomblo pula Wah subhanallah Tragis bener Sampai suatu saat Luar biasa Saya lagi tiduran Datang yang begitu Teriak-teriak dia Mohon maaf Teriak-teriak Ketika teriak Apa yang dia sebutkan Astagfirullah Ya Allah Tobat ya Allah Kedaadaan mabuk Masih pengen tobat Maka keadaan yang seperti ini Sebenarnya manusia Sering menghadapi kondisi Dimana saat tertekan Dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Naik pesawat Turbulensi Pesawat yang Ketika turbulensi Turbulensi Apa Pesawat naik turun Saya bilang Ingat saya Mohon maaf Sebelah ini kisah nyata soalnya Sebelah saya non muslim Saya muslim Ketika saya muslim Ketika turbulensi Saya bilang Allahu akbar Astagfirullah Ya Allah Allahu akbar Tetap takut Takut mas Tetap Ana udah Ya Allah Ketika pramugari bilang Yuk kita berdoa bersama Untuk keselamatan kita semua Ana bilang viral ini Mati Ana Subhanallah Ana bilang Astagfirullah Allahu akbar Sebelah Ana non muslim Mohon maaf Non muslim sebelah saya Bukan yang ini Di pesawat Sebelah saya non muslim Dia bilang mohon maaf Mohon maaf Tuhanku Yesus Tuhanku Yesus Saya bilang Allahu akbar Tuhanku Yesus Allahu akbar Tuhanku Yesus Sampai Akhirnya Brother Ini luar biasa Ketika pesawat itu Nge 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 Makin parah itu Ketika makin parah Subhanallah Sebelah saya bilang apa Allahu akbar Masa saya yang jadi bilang Tuhanku Yesus Enggak Tetap Saya pada saat itu Saya bilang Allahu akbar Cuma saya kaget Saya lihat Loh kok begini Kok jadi Kok dia bisa bilang begitu Karena makhluk Sesuai dengan Kholik Makhluk dekat dengan Kholik Kholik yang menciptakan Makhluk Maka kemudian Fitrahnya manusia Selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini semaksiat apapun Ada kepikiran buat Tobat Brother Serius Sepenjahat Penjahatnya Penjahat Sekalipun Tetap kepikiran buat Tobat Kalau cuman inget dosa Penjina pun inget dosa Tapi yang kita jarang itu Ingat dosa Tapi lupa Allahnya Yang harus diingatkan Ingat Allahnya Kalau ingat Allahnya Dosanya pun gak akan dilakukan Betul Tadi kisah yang luar biasa dari Ketika yang diingatnya Tadi kisah yang luar biasa dari Jangan lupa Tadi kisah yang luar biasa dari Kisah yang luar biasa dari